bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dinamo pasangin kebakar kira-kira masih bisa diperbaiki enggak kalau parah yang enggak usah karena ini tadi yang punya kipas angin ini pas datang bawa kipas angin saya buka angus memang kata yang punya di rumah juga listrik sudah mencuklek baratnya turun listrik memang benar angus suruh ganti dinamo enggak mau katanya ini kipas cinak mendingan itu bertambah aja Alhamdulillah kemarin ada yang kipas kemarin dirakit di videoin bertambah 150 Alhamdulillah ini ditinggal lagi sudah dapat untung dapat kipas buat eksperimen kita akan melakukan uji coba ini kawatnya kawat putih kondisinya kebakar parah ya ini sudah pada rontok sudah pada kebakar kondisi kebakar hangus kita akan coba memperbaiki eksperimen ya terkadang kita itu perlu melakukan tantangan bukan tantangan dari orang tapi tantangan dari barang ini gue kasih barang ini bahasa seperti itu ya kondisi kipas ini bisa enggak yang penting jangan kebakar semua jangan nangus semua kalau putus putus ada yang bisa ada yang tidak jadi saya ulangi lagi ada yang bisa ada yang tidak kita akan coba membukanya nah ini sudah lengket ya lengket sekali ini kawatnya tinggal satu kawat lilitan banyak sekali jumlahnya 8 tinggal satu tapi tadi ada satu lagi jelur kapasitor kalau enggak salah ini nyambungnya ke fuse nah ini fuse nya ini fuse masih ada coba kita lihat fuse nya hidup atau mati karena dinamo kebakar dinamo kebakar kita cek fuse nya masih ada fuse nya fuse mati tidak hidup sama sekali fuse nya mati dinamo nya hangus ini masih mulus banget merek sanek sih ya jadi terkadang ya seperti itu ini putusnya kita korek korek dulu tarik tarik kalau masih bisa nah masih bisa masih ada ada yang dikerok ini kapasitor ini karena ini satu kawat kita akan buka apa betul ini satu kawat apabila putus 2 kawat berarti otomatis di dalam ini 2 kawat kita akan buka sampai dalam ini satu kawat 2 kawat metode saya ini satu kawat karena tidak dibungkus tadi ya kan nah satu kawat ini jalur kapasitor ini kuncinya ini kapasitor dari kapasitor ini kita akan mencari wah mencari nih yang hidupnya sama mana posisi ini di dalam kapasitor ini di dalam yang putus tadi juga ini posisi di dalam mati tidak ada yang hidup mati ini ada dua kawat ini tapi yang satu lagi di dalam masih ada kita akan coba korek-korek nah ini di tiga kawat yang di dalam masih ada satu kita akan coba mungkin ini kalau tidak salah masih bisa dikerok kita kerok dulu kira-kira masih hidup atau tidak kuncinya kapasitor nah kita tester dulu ya ini silo sekali ini testernya nah kita akan coba nah ini hidup jumlahnya 10 hidup kapasitor jumlah 10 ini eksperimen mungkin saya hidupkan cuma satu ya satu sepit ayalah ini hidup satu kemarin nah udah karena udah rumit ntar videonya kepanjangan repot kita akan melakukan uji coba treatment ini diingat-ingat ya tadi jumlahnya 10 kapasitor ke sepit ini bisa keluar kemarin gak kena nyambung susah banget ini kalau bisa di luar ya ada di luar bisa keluar kemarin supaya bisa nyambungnya nah kita akan geser keluar ini ya nah ini udah keluar bisa kita congkel congkel kita keluarin lilitanya nah bisa keluar ini posisi dari dalam ya dari dalam kita keluarin kemarin posisi supaya bisa dikerok lalu disambung nah kita akan siapkan daripada sambungan yang penting kita bersambungan dulu tester ulang ya jalurnya hidup tester mengatakan 10 menjadikan suatu patokan kira-kira 10 itu jalur kapasitor gimana kita buatkan sambungan menggunakan lilitan kawat pernah sangat pendek sekali iya biasanya menggunakan kabel ya tapi kita akan coba menggunakan kawat ini kawat tembaga kita double dua supaya bisa dipelintir nah kita pisahkan dulu ya karena ini dua sambungannya saya buatkan dua lilitan atau dua kata jadi di double nah kita lintir seperti ini kita belintir lagi nah setelah selesai yang berikutnya sebelah sini ini kapasitor ini jangan lupa ya ini jalur kapasitor yang tadi masih ada kabelnya jangan sampai lupa nanti kita kembalikan ke kapasitornya jadi menjadikan suatu tantangan bukan bukan dari orang tapi dari kipas angin hebatnya kipas angin itu berbicara nah keadaan begini ini masih bisa nyambung nyambungin gak akan seperti itu ya kita coba sambung sambungin yang putus sambung sambungin menggunakan solder nempel juga ya termasuknya ya kita belintir belintir nempel mudah-mudahan ini adalah lilit dan kawat aluminium kita akan tes hidup ya betul bisa ya ini jalur kapasitor untuk ke sepit kita siapkan kapasitornya jangan sampai kehilangan jejak kita buru-buru nanti ketukaran jadi repot mencarinya lagi jadi usahakan seperti itu nah ini udah ketemu ini saya akan jadikan posisinya ini satu sepit ya jadi kita mencari empat lilitan empat lilitan dari kapasitor sama yang tadi disambung udah ketemu tinggal mencari dua lilitan lagi kita langsung bungkus saya ya supaya tidak ketarik-tarik putus nah kita fokus ke bagian bagian dal bagian luar jalur strom kapasitor atau jalur utama nah ini jalur strom kapasitor yang masih ada fiusnya kita akan buka dulu fiusnya ini setiap ada fiusnya ya begini nyambungnya fius itu dari lilitan ke fius keluar langsung kapasitor atau kesetrum listrik seperti itu kita akan tes tadi penasaran hidup otomatis fiusnya ini mati yaudah buang yang tadi yang jalur fiusnya ini kita krok sebelah sini sudah ada sudah ketemu tinggal sebelah ini pasangannya tadi kan dari luar ya jadi pasangannya disini yang kebakar ini pasangannya disitu karena sama-sama di luar mungkin mungkin ini kali ya kita krok-krok kaya jadi yang penting ibatnya seperti ini apalagi belajar itu yang penting kita meragukan dengan ilmu kita yang miliki atau yang kita dikasih ma'al yang kita ragukan apabila salah pun akan menjadi tanpa ilmu kemarin salah seperti itu ini jalur luar kita perhatikan dari dekat lagi posisi di luar nah kita akan ukur pasangannya ini kutub yang keluar dan kutub yang masuk ini yang sebelah sini ini kutub yang keluar ini kita akan cari kutub ini yang keluarnya lilitan ini sudah tidak usah dikerok-kerok sebenarnya memang sudah kebakar jadi sudah pada putus ini mati ini mati ini baru keluar berapa awat ini kena putus ini jadi putusnya banyak sekali sebenarnya kita lebih dekat lagi putusnya luar biasa banyak sekali hebatnya lilitannya bukan lilitan tembaga jadi mudah sekali putus kita akan cari lagi putusannya ini apakah nyambung jadi kita cari cari yang nyambung nya itu kawat yang mana gitu yang antara putus ini kita tetap fokus di views tadi yang kita copot ini mati juga ternyata tidak ada hidup apakah disini hidup 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 ada disini kalau tembaga sudah langsung dikerok ditempel solder caranya seperti itu kalau tembaga tembaga bisa tapi kalau aluminium dikerok langsung disolder tanpa dililit tidak bisa nempel walaupun nempel kita tarik-tarik pasti putusnya masalahnya harus keluar lilitan tapi kalau tembaga tidak usah keluar lilitan kita kerok bisa kita lebih dekat lagi kita lebih dekatkan lagi kita akan mencari yang putus-putus sini kerok-kerok kaya korek-korek kaya terus supaya kawat yang putus-putus pada bangun kalau sudah bangun biasanya kelihatan gambarnya tidak kelihatan kurang jelas mungkin ini kali kita akan coba dulu coba keluarin daripada yang putus ini kita coba keluarin nah ini jalurnya kemari nah kita dekatkan lagi supaya kelihatan nah ini yang putus coba kita juga akan kerok apakah ini ada sambungannya ada setrum nah ini juga putus gak ini putus juga sama ya kalau ini jalur di dalam jalur dalam kita cari yang jalur luar mana seluarnya nah ini ini putus suka ini oh kan putus memang kena apa namanya kena api ya nah udah temu kita akan coba kerok kerok lagi kita mencari yang hidupnya mana keluar kabel putusnya banyak sekali lalu kita tester cuman mencari satu liten yang hidup kadang sangat sulit juga tapi kita harus berusaha bismillah tidak juga tidak juga tidak ada yang nyambung tapi tadi disini ada yang nyambung sih di tengah tengah ini nah di tengah tengah ini tadi ada yang nyambung masa kita udah kerok kerok bisa juga gimana ini tadi pasan ada nah ini ada ada ini ada nah disini ketemunya nih wala yaudah kita putusin ayah ambil posisi singkat nah kita putusin bagi dua di tengah tengah yang hidupnya tadi ditester disini nah kita bagi dua dulu ambil yang sebelah sini dulu kita kerok kalau tidak hidup dia sebelah sininya lagi nah ini yang barusan kita putusin ini tadi masa hidupnya disini hidup Alhamdulillah hidup juga ya ya yang satu hidup yang satu putus ya 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 gak apa-apalah itulah suatu ujian putusnya disini kita harus mencarinya lagi nah udah ini putusin ayolah kita mencari yang bisa diputus nah ini putus setengah ini tadi memang disini letak keluarnya lilitan kita putusin aja di tengah tengah ini lagi sama nah kita putusin lalu kita daripada mencari yang putus dimana-mana susah kita putusin karena ini jalur setrum kapasitor atau jalur utama apakah hidup hidup cuman dikit sekali jumlahnya di bawah 10 nah udahlah apa dikata kalau memang udah begini jadi yang lain kita buang-buangin supaya kita fokus yang satu ini yang tadi hidup kita sisain jangan sampai salah cabut yang hidup ini tadi ini nah ya kan ini hidup jalur setrum kapasitor jalur utama 2 kawad udah ketemu berikutnya jalur kapasitor 2 kawad udah ketemu nah tinggal kita rangkai kita gabungin jadi gabungnya kemari ya kan jadi yang ini menjadi 2 kita gabungin yang kita kita jangan sampai lupa ini kan jalur-jalur di dalam kita gabungin jadi 1 kemari jadi menjadikan speed speed nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 udah gitu aja jadi kesimpulannya seperti ini ya eksperimen ini menghasilkan suatu ukuran ya kan ukurannya apa ukurannya itu menjadi suatu patokan ke tester ini kan merk sanek gitu ya merk sanek ini kita pasang dulu nih kapasitor dan setrum kita pasang dulu jangan sampai putus ini tadi udah ketemu yang sebelah kanan yang sebelah sininya putus ya itulah terkadang suatu ujian ya ujian buat kita juga kita solder jadi kan menjadikan suatu patokan ya nilainya itu berapa di tester untuk ukuran kenormalan gitu terkadang macam-macam ya ada yang nilai jumpah semuanya itu yang mas pen kemarin 50 bagus banget ya yang merk yang lain kemarin 20 HD 18 tapi semuanya itu tidak panas gitu menjadikan suatu patokan kenormalan itu berapa dan merk apa nah disitu nah kita akan coba ini kita uji coba maka saya tadi sebutkan akan menjadi treatment uji coba nanti hasilnya bagaimana dinamonya panas atau tidak ini kan mempunyai sendiri gitu karena sama yang punya kan ditinggal tuker tambah jadi kita punya kipas hasil dari pemberian nah kita memang keadaan begini rusak parah ya kita uji coba gitu kita coba perbaiki dan ini kan yang 2 kawat ini ya 2 kawat ini menjadikan kabel warna merah jadi speed nomor 3 ini kita keluarkan cuma 3 lilitan ya 3 kawat atau 3 kabel jadi posisi ini yang merah ini yang kita solder ini sekarang ini buat speed nomor 3 nomor 1 dan nomor 2 karena di jumper ya jadi speed 1 2 dan 3 jadi intinya nanti setelah kita solder terus kita rakit kita hidupkan kira-kira dinamanya panas atau enggak terus setelah kita sambung ini semua jadi lilitan keseluruhan dari luar dan dalam keseluruhan itu jumlahnya berapa jadi kesimpulannya ini prakteknya hasil praktek ya kita menyimpulkan terus dinamanya panas enggak kan seperti itu kalau dinamanya panas berarti ukuran sekian dari tester kita jangan kerjain udah daripada nanti konsumen kecewa kan seperti itu lebih bagus enggak usah kita akan atur dulu nanti kita akan ikat kita akan ikat pelan-pelan jangan sampai ketarik kita sesuaikan posisi kita ambil benang dulu jadi ukuran kenormalan dari dinamo patokan tester tadang berubah-ubah dari sekian merek ya beda merek beda jadi patokannya ya kalau yang belajar itu bukan masalah hidup nyambungnya tapi nominal nominalnya berapa gitu kalau hidup ya hidup gitu tester hidup hidup nyambung nyambung tapi kalau gak hidup dicolokin ke listrik ya berarti kan automatis bukan di tester hidup gitu mungkin bisa juga konslet gitu kan makanya dari uji coba protek ini saya buat saya sendiri ya saya sendiri dan saya buatkan video ini juga buat yang belajar menjadikan suatu patokan nanti setelah kita ikat kita ukur jumpah keseluruhan awal dan akhir berapa awal dan akhirnya ya dari kapasitor ke kapasitor itu awal dan akhir jumpah keseluruhan antara luar dan dalam kan penggabungan antara luar dan dalam ada di kabel warna merah kan begitu ya penggabungan antara luar dan dalam itu di warna merah jadi di warna merah ini bahasanya adalah simpangan kalau kita ke kanan jadi ke kapasitor kalau ke kiri menjadikan strum kapasitor kan seperti itu karena di tengah tengah ini kan ada suatu simpangan penggabungan seperti itu pengaduan bisa juga ya macam-macam namanya bahasa nah kita sudah ikat ini menjadikan suatu tolak ukur menggunakan tester kenormalannya berata dari kapasitor ini kabel biru nah ini ya kabel biru kita ukur berapa jumlah keseluruhannya berjumpah 20 ya bagus juga termasuknya ya sama ya seperti merek Miyako juga 20 nah kita akan tes kira-kira panas gak ya dinamonya berapa sih waktu kenormalan dalam mengetes panasnya nah kita juga perlu belajar juga memahami menjadikan suatu patokan kita akan tetesin dulu semuanya jadi normalnya tergantung ya kita menggunakan baling-baling atau tidak kan seperti itu apabila kita menggunakan baling-baling otomatis ada beban dan ada pendingin kestabilan kita harus menggunakan baling-baling seharusnya gitu semuanya menjadikan suatu lamanya 5 menit itu anget aja jadinya gak panas ini gak masuk kenapa sih ya oh bosingnya menceng kita lurusin dulu nah bosingnya menceng jadi gak masuk-masuk kita dorong aja nah ini kan dilurusin dulu supaya pas nah ini udah lancar jadi menggunakan baling-baling sebisa mungkin ya kalau ngetes kalau pas ada baling-balingnya di bawah ya kita menggunakan baling-baling waktunya kalau menggunakan baling-baling itu sekitar 2 menit jadi kalau 2 menit itu kita pegang anget ya normal tapi kalau panas nah panas seperti apa nih panasnya kalau panasnya kita nyeduh kopi atau bikin teh manis itu otomatis sudah panas banget ya terus kita juga mencium bau sangit atau tidak itu juga penting juga apabila tidak mencium bau sangit berarti gak masalah gitu tapi kalau mencium bau sangit seolah kayak kebakar bau sangit ya berarti bermasalah disitu berarti tidak normal gitu loh maksud saya tidak normal kalau nyampe ada kecium bau terbakar dari dinamo ini yang berikutnya kita setelah pasang kapasitor kapasitor ini saya menggunakan paling kecil ya ukuran 1,5 ini kabelnya ini berlipat ini nah kapasitor 1,5 biasanya 1,7 1,8 kita coba kecilin ya kalau memang putar lebih kencang kita kurangin lagi supaya dinamonya tidak panas speed nomor 3 ini nomor 3 ini ya arahnya nah kita kembalikan speed nomor 3 gimana hidup alhamdulillah wow kencang banget ini benar-benar memang sih kawatnya dikurangin ya coba kita tahan dulu beberapa detik ini tapi tidak panas ini baru beberapa detik ini kita akan coba menjadikan jadi jarang seperti ini kan speed cuma 1 ini kan kita buka nah setelah kita buka ini yang tidak disambungkan ke dinamo tadi warna biru speed nomor 1 dan warna ini warna putih nah ini warna putih speed nomor 2 ya kita gunakan tadi kan hanya warna kabel merah yang kita sambungin ke dinamo jadi warna biru dan warna putih kita akan potong setelah kita potong kita gopas langsung kita jadikan satu sama kabel merah jadi 1,2,3 hidup tapi tidak ada perubahan dari segi angin atau pemutaran tetap sama jadi caranya cuma begini ini buat ibaratnya buat uji coba jadi caranya bagaimana sih umpamanya ada kok speed nomor 1 lambat banget speed 2 kencang speed 3 kencang udah satunya gak usah hidupin dari kabelnya gak usah disambungin kita ngambilnya speed nomor 2 jadi nomor 1 sama jadi intinya seperti itu ya supaya speed 1,2,3 hidup seperti ini kita tarik hidup ya kan nah jadi seperti ini akan menjadikan hidup semua speed 1,2,3 tapi anginnya sama nanti mungkin akan saya coba berapa menit nanti ya akan saya coba karena ini berhubung durasinya udah panjang banget mungkin saya akan edit kalau bapu sangit juga mungkin tidak diteruskan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati